Intro Sanggup kekasih sendiri diperkosa dan diancam dengan sebilah pisau Tidak sampai 24 jam, tim opsional Polres Tenjab Timur berhasil mengamankan tersangka pemerkosaan kekasihnya sendiri dengan mengancam sebilah pisau Entah apa yang ada di otak tersangka, dengan mengancam dengan sebilah pisau tersangka Kipli Harahap berusia 27 tahun yang sehari-hari bekerja menjadi operator di PT WKS sanggup memperkosa kekasihnya berinisial MI yang berusia 25 tahun setelah menjalani hubungan mereka selama 7 bulan MI sehari-hari bekerja di rumah makan 3 putri, RT 11 Desa Rantau Karya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur MI membenarkan mereka berdua ada menjalin hubungan percintaan sekitar 7 bulan Malam naas itu terjadi pada 23 Januari 2023 subuh Saat itu tersangka masuk lewat pintu belakang dengan cara mendobraknya Setibanya di dalam rumah, tersangka mengambil sebilah pisau lalu masuk ke kamar menemui kekasihnya sambil meletakkan pisau tersebut di leher dan sembari mengancam tersangka memaksa melakukan aksi bejatnya dengan memperkosa tersangka mengaku kalau ia melakukan aksi bejatnya sebanyak 2 kali Begitu menerima laporan tim Opsenal Polres Tanjung Jabung Timur langsung mengejar tersangka Tidak sampai 24 jam tersangka berhasil dibekuk dan sampai saat ini tersangka diamankan di Makopol, Ras Tanjung Jabung Timur Pelaku melakukan perkosaan terhadap korban 2 kali pada hari yang berbeda hari Minggu dan hari Senin Tujuan tersangka melakukan pemerkosaan ini agar hasilnya terpenuhi dan setelah hasilnya terpenuhi si pelaku kabur dari rumah tersebut pulang ke rumahnya untuk pasal yang kita kenakan yaitu pasal 285 KUH pidana dengan ancaman 12 tahun penjara dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Suryanta Ginting, Tribrata TV melaporkan Terima kasih telah menonton!